Kekuatan kapak pangu menaungi langit dan bumi. Dalam sekejap, kedua iblis itu mulai gemetar. Kekuatan kapak pangu tidak hanya tercermin dari kekuatannya membelah langit dan bumi, tetapi juga kemauan yang dikandungnya. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Sebagai penguasa Ciliokosem, Feng Hao bisa menggunakan kapak pangu untuk membelah dunia. Meskipun dia belum mencapai level ini di alam semesta, menghancurkannya jauh lebih mudah daripada menciptakan dunia. Saat kapak pangu dilepaskan, belum lagi kekuatan kedua segel Raja Empat Laut, bahkan keempat segel tersebut pun mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan kapak pangu. Suara mendesing. Dalam sekejap, naga air Raja Anjing Laut yang berisi kekuatan dua lautan langsung diubah menjadi hujan oleh kapak pangu. Cahaya Raja Anjing Laut meredup, dan mereka menjadi kubus seperti batu bata. Kekuatan yang tersisa dari kapak pangu juga telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dua iblis besar luar bumi. Kemampuan pemulihan mereka secara langsung kehilangan efeknya, dan vitalitas dalam tubuh mereka telah terkikis oleh kekuatan kapak pangu. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai nasib dengan kekuatan supernatural mereka yang hampir abadi. Senjata dewa apa ini? Kedua iblis itu bertanya dengan suara gemetar. Tanpa kemampuan pemulihan mereka yang luar biasa, hal itu setara dengan kehilangan kepercayaan terbesar mereka, terutama karena Anjing Laut Raja Laut empat tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Pada saat ini, mereka benar-benar merasakan betapa menakutkannya Feng Hao. Kapak pangu, Feng Hao berkata dengan lembut. Kamu pangu, mustahil. Meskipun orang itu adalah kaisar abadi, kapak pangu miliknya sama sekali tidak menakutkan. Setan-setan itu tampaknya sedikit akrab dengan dunia abadi, dan suara mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pangu adalah kaisar abadi dari dunia abadi alam semesta, dan kekuatannya tentu saja sangat kuat. Namun, kekuatan ahli tersebut adalah ahli yang terkenal di alam semesta. Semua orang tahu dari mana asal-muasal senjata kelahirannya. Tapi kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao saat ini, bahkan jika itu hanya tebasan biasa, jika ditebang dengan kekuatan penuh. Kemungkinan besar bahkan langit akan terbelah. Kapak pangu telah membagi kekacauan primordial menjadi dua, dan sejak saat itu, terjadilah pembagian langit dan bumi. Itu dikenal sebagai pangu yang membelah langit dan bumi. Tapi itu tidak cukup untuk benar-benar menciptakan langit dan bumi hanya dengan satu tebasan kapak. Ini adalah kemampuan penguasa dan dewa pencipta. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kaisar abadi, pangu. Kata-kata iblis besar luar angkasa juga membenarkan dugaan Feng Hao. Pangu alam semesta juga memiliki kapak pangu, namun kekuatannya jelas tidak berada pada level yang sama. Kadang-kadang, Feng Hao juga berpikir bahwa dia terbentuk dari segumpal jiwa dewa pangu di alam semesta tanpa batas, tetapi dia memiliki kesadaran diri yang utuh, dan prestasinya juga telah melampaui pencapaian pangu. Sebaliknya, dia telah menguasai kapak dewa pangu. Tapi, mungkinkah pangu alam semesta ini juga ada hubungannya dengan pangu dunia tanpa batas? Adapun bagaimana kapak pangu tercipta saat pangu menciptakan dunia, semua orang mau tidak mau ingin mengetahuinya. Setelah dia kembali ke pikirannya, Feng Hao akhirnya melihat langsung kedua iblis besar Raseno yang tidak menimbulkan ancaman apapun padanya, dan seutas busur melengkung di sudut mulutnya saat dia berkata, lakukan kalian berdua berani melumpuhkan anggota tubuhmu sendiri sekarang. Saya. Kedua iblis besar itu menelan ludah mereka. Mereka tidak bisa berkata-kata karena pertanyaan Feng Hao. Tanpa keterampilan bawaan mereka, mustahil kekuatan hidup mereka pulih ke puncaknya. Belum lagi patah kaki atau lengan, patah jari pun tidak akan bisa pulih. Kalau begitu, kaisar ini akan membantumu. Menarik kapak pangu, Feng Hao juga merasa sedikit lemah di kepalanya. Memang benar, menggunakan senjata dewa seperti kapak pangu pada tingkat budidayanya saat ini terlalu membebani sumber energinya sendiri. Feng Hao berjalan menuju dua iblis besar Raseno dalam bentuk manusia, dan sudut mulutnya melengkung. Di mata kedua iblis besar, Grim Reaper seolah-olah telah turun. Tubuh mereka gemetar, dan kaki mereka lemas karena kecewa. Pada saat ini, mereka telah benar-benar kehilangan sikap para ahli alam abadi iblis. Dengan wajah murung, mereka memohon, tolong selamatkan hidup kami. Feng Hao menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan berkata, Jika kamu memiliki sedikit tulang punggung, aku mungkin mengagumimu. Suara mendesing. Kedua iblis yang lebih besar itu tiba-tiba berdiri, mengangkat kepala mereka, dan berkata dengan bangga, Jika kamu punya nyali, bunuh kami dua bersaudara. Para ahli dari suku dewa iblis tidak pernah berlutut di hadapan siapapun. Dalam sekejap, temperamen dua iblis yang lebih besar berubah secara dramatis, dan Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Keduanya benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana dengan ini? Berkomunikasi dengan orang-orangmu di alam abadi iblis. Jika mereka menyerah untuk menyerang bumi, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Membunuh dua iblis besar bukanlah masalah bagi Feng Hao, tapi, dia tidak ingin masalah seperti ini terjadi lagi dan lagi. Sekalipun dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak bisa mengurus semuanya. Jika dia bisa membuat suku dewa iblis menyerah untuk menyerang bumi, maka dia akan melakukan pelayanan yang baik. Kedua iblis yang lebih besar itu saling memandang, menggelengkan kepala, dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa menentang kehendak kaisar iblis. Maka kamu bisa. Mata Feng Hao menyipit, dan niat membunuh muncul di matanya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dua setan yang lebih besar itu berkata, tetapi kami bersedia mencoba. Ya, kaisar iblis adalah ayah angkat kita bersaudara. Dua iblis yang lebih besar ingin membuktikan kesetiaan mereka dengan kematian, dan mengikuti kakak laki-laki tertua dan kedua mereka. Tapi memikirkan kekuatan Feng Hao yang hebat dan kapak itu, mereka merasa lebih baik memperjuangkannya. Jika ahli dari suku dewa iblis turun di masa depan, dan semuanya dibunuh oleh ahli ini, mereka akan berada dalam bahaya kepunahan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melakukan lobi. Niat membunuh di mata Feng Hao memudar, dan bibirnya membentuk senyuman. Aku telah menyegel kultifasimu. Di Istana Naga Laut Utara, lo bila ayah angkatmu. Ini demi kebaikannya sendiri. Jika kamu gagal, ikuti kedua saudaramu. Kedua iblis yang lebih besar itu bergidik. Dengan budidaya mereka tersegel, dan mistik mereka hilang, mereka pada dasarnya adalah domba yang menunggu untuk disembeli. Dua setan yang lebih besar ingin menangis. Pada akhirnya, dua iblis yang lebih besar berhasil mempertahankan hidup mereka, tetapi mereka menjadi keberadaan yang paling tidak berguna di Istana Naga Laut Utara. Tujuan keberadaan mereka adalah menggunakan garis keturunan ras mereka untuk berkomunikasi dengan kaisar iblis dari alam abadi iblis. Tapi tanpa dukungan dari budidaya mereka yang kuat, mereka hanya bisa menatap kosong, dan menderita intimidasi dari iblis kecil dan besar di Laut Utara. Segel Raja Laut Empat telah direnggut kembali. Meski penuh retakan, ia tetap memiliki kekuatan untuk menekan empat lautan. Segel Raja Naga Penatua Laut Utara berubah menjadi sinar cahaya biru, dan memasuki lautan pengetahuannya. Segera, semangat, ki, dan semangatnya pulih. Naga tua itu berlutut di depanmu. Ketika Feng Hao dan Raja Iblis Banteng meninggalkan Laut Utara, Penatua Raja Naga Laut Utara, yang telah menyatu dengan Segel, berlutut di reruntuhan Istana Naga, dan terus bersujud. 3242 Mungkinkah memanen keyakinan juga merupakan cara untuk memulihkan kultivasi? Raja Naga Laut Utara bersujud kepadanya dan mendapatkan kembali sebagian budidayanya. Kontrolnya atas kuasa langit dan bumi juga menjadi lebih lancar. Jika bukan karena dia tidak bisa mengendalikan hidup dan mati mainan di bumi dengan pikirannya, Feng Hao bahkan merasa bahwa dia telah kembali ke dunia kolosal. Feng Hao membawa Raja Iblis Banteng dan bergegas ke Istana Naga Laut Timur. Setelah membunuh iblis luar angkasa, kedua anjing Laut Raja Empat Laut harus dikirim kembali ke Laut Timur dan Laut Barat. Namun, dia tidak tahu bagaimana keadaan Raja Naga Laut Timur. Kehidupan Raja Naga hampir berkurang setengahnya setelah Raja Segel diambil. Ketika Feng Hao dan Raja Iblis Banteng tiba di Laut Timur, kelopak mata mereka bergerak-gerak. Mereka mengira Laut Timur akan mirip dengan Laut Barat, dengan Istana Naga yang hancur dan darah mengalir seperti sungai. Siapa sangka Istana Naga Laut Timur masih tetap megah seperti dulu, tanpa ada satupun korban jiwa. Ini sedikit berbeda dari apa yang Raja Naga Laut Barat katakan padaku, Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis. Raja Iblis Banteng menatap dan berkata dengan suara yang dalam, Laut Timur sepertinya tidak dirampok oleh iblis luar angkasa. Kemungkinan besar Segel Raja Laut Timur diserahkan oleh Naga Tua itu sendiri. Kehendak abadi Feng Hao menyebar, dan dia langsung melihat pemandangan di Istana Naga Lautan Timur. Ada nyanyian dan tarian, dan wanita cantik berkaki panjang dari klan Putri Duyung memutar pinggang mereka sekuat tenaga, menari tarian haus. Raja Naga Laut Timur bersandar di singgah sana naga dan memakan buah-buahan serta anggur yang diberikan kepadanya oleh wanita cantik. Bahunya dipijat oleh tangan lembutnya, dan dia merasa nyaman. Siapa ini? Tiba-tiba, Penatua Raja Naga Laut Timur mengangkat alisnya dan menegakkan tubuhnya. Baru saja, dia merasakan hawa dingin datang ke arahnya, seolah-olah seseorang sedang memperhatikan semuanya di sini. Para iblis yang memakan kue-kue di istana juga terkejut dengan reaksi Raja Naga Laut Timur. Namun, mereka menghela nafas lega saat melihat tidak ada yang menyerang. Ketika para ahli luar angkasa muncul, kekuatan mereka yang kuat hampir membuat Raja Naga Laut Timur kehilangan separuh hidupnya. Jika bukan karena kejelian Raja Naga Tua Laut Timur yang berinisiatif menyerahkan segel Raja Laut Timur, mereka mungkin sudah bertemu Raja Neraka, apalagi duduk di sini santai makan kue dan buah-buahan, menyaksikan Putri Duyung menari. Menurut Raja Naga Tua, dia bahkan akan menghadiahi iblis-iblis kecil itu dengan keindahan berkaki panjang untuk mereka nikmati di tempat tidur. Dengan premis bahwa semua iblis perempuan adalah milik Raja Naga, bahkan jika mereka adalah iblis besar klan laut, mereka tidak bisa mendapatkan hak untuk kawin dengan Raja Naga. Semuanya bergantung pada hadiah Raja Naga. Oleh karena itu, kali ini Raja Naga Tua Laut Timur menyerah secara sukarela. Mereka mengikuti Raja Naga Tua dan mengakui kekalahan mereka. Tidak hanya terhindar dari kematian, tetapi mereka juga bisa mencapai puncak kebahagiaan. Sungguh luar biasa. Aku ingin wanita cantik berkaki panjang. Sebelumnya, di Istana Naga Laut Selatan, aku cukup beruntung bisa melihat Raja Iblis empat lautan. Dia bilang wanita cantik berkaki panjang harus menjepit pinggangnya dan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Dia, memikirkan postur ini saja sudah membuatku ingin mencobanya. Benar-benar, saya ingin mencobanya juga. Iblis ini juga menginginkan kecantikan berkaki panjang. Benar saja, bagus untuk berwujud manusia. Sebelumnya, ketika Iblis ini berada di Laut Timur, saya melihat pasangan manusia berselingkuh di kapal pesiar. Saya harus mengatakannya, Iblis ini mendapat banyak manfaat. Haha. Para Iblis besar di Aula Utama Istana tertawa cabul. Semuanya diucapkan tanpa mengatakan apapun. Lihatlah ekspresimu. Jangan menakuti keindahan Rasputri Duyung. Kali ini, Laut Timur aman dan sehat. Raja ini telah berkorban terlalu banyak. Di masa depan, aku masih membutuhkan dukungan dari semua Iblis besar. Raja Naga Tua dari Laut Timur berkata dengan nada serius. Sekarang setelah dia kehilangan segel Raja Laut Barat, budidayanya telah jatuh ke titik terendah. Jika dia tidak memahami rasa lapar para Iblis besar ini, mereka mungkin sudah memberontak sejak lama. Raja Naga Tua Laut Timur tidak mau menyerah dan lebih memilih mati daripada menyerah. Namun, ketika dia memikirkan Putri Naga Kecil yang dikirim ke Huaxia, dia mengeraskan hatinya dan membuat kompromi sekali saja. Dia hanya memiliki anak perempuan itu dalam hidupnya. Dia tidak tahu di mana dia berada di dunia manusia. Ini belum waktunya, dan nafas Naganya tidak terlihat jelas, jadi dia tidak dapat menemukannya. Dia telah menunggu ratusan tahun untuk bertemu kembali dengan Putrinya. Dia tidak ingin dibunuh oleh Iblis besar dari alam luar. Raja Naga terlalu serius. Kami telah mengikuti Raja Naga selama beberapa generasi dan setia kepada surga. Sekelompok Iblis besar berdiri untuk mengucapkan sumpah. Pemandangan ini membuat Raja Naga Laut Timur sangat puas. Dia tertawa dan berkata, hadiahi mereka dengan mutiara, batu akik, dan keindahan. Terima kasih, Tuan Raja Naga. Setan besar ini begitu bersemangat hingga mereka menari. Mereka telah menerima banyak hal hanya dengan satu kalimat. Mereka sungguh beruntung. Namun, pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar di luar Istana Naga. Suasana hati yang luar biasa. Menyaksikan wanita cantik menari dan makan makanan lesat. Tampaknya menyerahkan segel adalah pilihan yang bagus. Ketika Raja Naga Laut Timur mendengar suara ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Itu adalah suara Raja Iblis Empat Laut, Raja Iblis Banteng. Bukankah Iblis besar dari alam luar pergi ke Laut Utara untuk menghadapi Raja Iblis Banteng? Apakah mereka kalah? Naga tua ini menyapa Raja Iblis Empat Laut. Celepuk Raja Naga tua dari Laut Timur, yang memahami pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan, bahkan tidak melihat Raja Iblis Banteng. Dia langsung turun dari singgah sana naga dan berlutut di tengah aula. Lalu, Raja Iblis Banteng, yang mengenakan jas dan kacamata hitam, melangkah ke aula dengan cerutu tergantung di sudut mulutnya. Ketika dia melewati Raja Naga tua dari Laut Timur, dia dengan dingin mendengus dan duduk di singgah sana naga. Lalu, semua Iblis besar di aula berdiri satu demi satu, berlutut ke arah Raja Iblis Banteng dari empat lautan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Aula itu sunyi. Pada saat yang sama, Feng Hao, yang memegang segel Raja Laut Timur, juga masuk. Ekspresinya acu-ta'acu, dan dia memancarkan aura kuat yang membuat orang bergidik. Wajah Raja Naga tua langsung memucat. Feng Hao telah muncul. Pantas saja Raja Iblis Banteng sempat datang ke Laut Timur. Tak perlu dikatakan lagi, Iblis besar yang kuat dari alam luar telah dibunuh oleh Feng Hao. Dan Raja Naga tua dari Laut Timur sekali lagi ketakutan. Empat Iblis besar dari alam luar telah mengincar Raja Naga dari empat lautan, memaksa mereka untuk menyerahkan segel empat Raja Laut. Bagaimana mereka bisa diremehkan karena berani melawan empat lautan? Naga tua ini? Naga tua ini menyapa dewa abadi. Kata Raja Naga tua dari Laut Timur dengan suara gemetar. Feng Hao memandang dengan dingin ke arah Raja Naga tua dari Laut Timur yang sedang berlutut dan berkata dengan lembut, tidak perlu berlutut padaku. Katakan padaku, ada apa dengan segel Raja Laut Timur? Tubuh Raja Naga tua bergetar, dan dia menelan ludah. Butir-butir keringat seukuran kacang menetes dari keningnya. Mereka terlalu kuat, keinginanku masih belum terpenuhi, jadi aku harus menyerah, kata Raja Naga tua dengan suara gemetar. Keinginan apa yang membuatmu menghianati kebenaran langit dan bumi dan melakukan dosa keji seperti itu? Tahukah Anda bahwa para ahli dari sekte abadi telah turun ke dunia fana? Raja Iblis Banteng berkata dengan suara rendah dari singgah sana naga. Empat lautan di bawah kekuasaannya sebenarnya telah menghasilkan Raja Naga tua dari Laut Timur. Setan besar dari alam luar itu hampir menggunakan segel Raja Laut Empat untuk mengambil nyawanya. Naga tua, tolong mati! Kata Raja Naga tua dengan tubuh gemetar. Keinginannya adalah karena keegoisan. Dia benar-benar tidak bisa mengatakannya di depan setan besar Laut Timur dan Feng Hao. 3.243 Dunia abadi adalah bidang yang paling dekat dengan bumi. Oleh karena itu, para ahli dunia abadi selalu memegang prestise dan kendali mutlak atas iblis besar empat lautan. Sejak kelahiran dunia, saat naga pertama lahir. Dunia abadi, yang selalu memperhatikan semua makhluk hidup di bumi, secara alami memperhatikan empat naga yang lahir dari pengumpulan kis spiritual langit dan bumi dari empat lautan. Oleh karena itu, sejak awal, keempat Raja Naga selalu berada di bawah yurisdiksi pengadilan surgawi dunia abadi. Oleh karena itu, setiap Raja Naga yang baru akan meninggalkan jejak bahwa pengadilan surgawi dunia abadi adalah penguasanya. Bahkan sekarang pun, itu belum hilang. Raja Naga tua dari Laut Timur tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan besar yaitu menghianati hukum surga. Cukup baginya untuk dipenggal kepalanya di gerbang surgawi selatan dari pengadilan surgawi. Kematianku tidak perlu disesali. Untungnya, Dewa Abadi berhasil membunuh iblis besar dari domain ekstrateritorial dan mengambil kembali segel Raja Dong Hai. Aku mohon mati, tapi aku juga punya permintaan. Kuharap Tuan Raja Iblis dan Dewa-Dewa Abadi dapat memenuhinya. Raja Naga Laut Timur bersujud. Melihat Raja Naga tua itu bertekad untuk mati, para iblis besar di istana mulai panik. Raja Naga selalu bertanggung jawab atas empat lautan. Jika Raja Naga mati, apakah Laut Timur akan tetap menjadi salah satu dari empat lautan? Tanpa Raja Naga dan segel kerajaan yang memegang benteng, sekelompok naga tanpa pemimpin akan menjadi hal yang mengerikan. Laut Timur akan runtuh. Raja Naga, mohon pertimbangkan kembali. Tuan Raja Iblis, Tuan Dewa Abadi, saya mohon Anda tidak menyebut nama Raja Naga. Laut Timur tidak bisa tanpa pemimpin. Semakin banyak iblis yang bersujud dan memohon kepada Raja Naga Laut Timur. Bagaimanapun, dia telah setia kepada Raja Naga selama ratusan tahun. Konsep hubungan Tuan Pelayan telah lama tertanam dalam tulangnya. Mata Raja Naga Laut Timur sedikit merah. Setidaknya iblis Laut Timur di bawah pemerintahannya tidak menyerangnya saat dia terjatuh. Hal ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki tata kelola yang baik. Namun, orang-orang yang memutuskan hidup dan matinya adalah empat Raja Iblis Laut, Feng Hao, dan Kaisar Langit dari Sekte Surgawi dari Pengadilan Surgawi Dunia Surgawi. Feng Hao merasakan sakit kepala. Perilaku Raja Naga Laut Timur tidak bisa dimaafkan, dan dia tahu betul bahwa dia memilih untuk meminta maaf dengan kematian. Niat awalnya adalah untuk menghukum berat Raja Naga Laut Timur. Lagi pula, jika tidak ada Raja Naga di Laut Timur, dia tidak bisa membiarkan hitam datang dan menjadi Raja Naga di Laut Timur. Pilihan Raja Naga Tua itu membuatnya merasa seperti baru saja meninju udara. Katakan padaku, keinginanmu yang belum terpenuhi apa agar kamu rela menyerahkan segel Laut Timur. Feng Hao memandang Raja Naga Tua dari Laut Timur. Kau benar-benar ingin memberitahuku. Saya malu untuk berbicara. Aku malu menghadapi pengadilan surgawi dan Raja Iblis, Raja Naga dari Samudera Timur berkata dengan ragu-ragu. Jika kamu mengutarakan omong kosong lagi, jangan salahkan Raja ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tahukah kamu bahwa kamu hampir menyebabkan Raja ini menderita? Raja Iblis Banteng tidak semudah Feng Hao. Dia hampir kehilangan nyawanya di tangan Iblis ekstrateritorial. Raja Naga Laut Timur ikut bertanggung jawab karena menyerah tanpa perlawanan. Melihat Raja Naga tergagap dalam waktu lama, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun, Raja Iblis Banteng berdiri. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang Naga Tua itu beberapa kali. Meskipun Raja Naga Tua dari Laut Timur mengatakan bahwa dia akan mati 10 ribu kali, dia tidak ingin mati di lubuk hatinya yang paling dalam. Menarik nafas dalam-dalam, Raja Naga Laut Timur mulai berbicara. Aku melahirkan seorang gadis naga 300 tahun yang lalu. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Nenek Moyang, ingatannya disegel ketika dia berumur 10 tahun dan dikirim ke dunia manusia. Dia belum membuka segelnya. Jika aku mati, dia tidak akan pernah bisa mengenali leluhurnya dan menjadi monster abadi di dunia manusia, kata Raja Naga Tua dari Laut Timur dengan mata merah. Kata Raja Naga Tua dari Samudera Timur dengan mata memerah. Dia bersujud lagi. Saat ini, dia sudah menangis. Selama bertahun-tahun, empat lautan tidak pernah memiliki niat apapun terhadap dunia manusia. Mereka hanya ingin mengurangi pembunuhan dan berharap Pangeran Naga dan Putri Naga akan selamat. Saya tidak takut mati. Saya khawatir setelah saya mati, Putri saya tidak akan pernah mengingat ayah yang menggendongnya di pundaknya ketika dia masih kecil. Feng Hao tercengang. Putranya, Feng Saoyun, muncul di benaknya. Suatu ketika, dia juga merindukan anak laki-laki yang dingin di luar tapi hangat di dalam seperti naga tua. Ekspresi Raja Iblis Banteng juga tidak yakin. Tampaknya hal itu patut dimaafkan karena kecintaannya pada putranya. Raja Naga di Laut Barat, Laut Utara, dan Laut Selatan juga punya anak, kan? Raja Iblis Banteng bertanya. Mereka semua melahirkan Pangeran Naga. Ketika waktunya habis, segelnya akan dibuka dengan kebangkitan garis keturunan. Berbeda dengan Putri Naga Tua, dia membutuhkan kekuatan garis keturunan Naga Tua untuk membuka segelnya. Petik 2. Raja Naga Tua dari Laut Timur tidak bersembunyi lagi. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan suara serak, Saya tahu bahwa dosa saya tidak dapat diampuni. Namun, saya berharap setelah saya mati, Raja Iblis dan Dewa Abadi dapat mempertahankan garis keturunan saya. Di masa depan, ketika saya menemukan Putri saya dari Naga Tua dan bantu dia membuka segelnya, aku akan menggantikan posisi Raja Naga Laut Timur. Berdebar. Raja Naga Laut Timur bersujud. Saat ini, dia hanya bisa menyerahkan hidupnya pada takdir. Raja Naga. Setan-setan itu sudah menangis. Tampaknya Raja Naga Laut Timur sudah sekarat dan sekarang sedang melakukan upacara perpisahan terakhir. Suasananya sangat canggung. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis Banteng awalnya lahir dari seekor lembu kuning di dunia fana. Sebelum dia mengembangkan perasaannya, sapi kuning itu telah disembeli oleh tuannya. Dia tidak memiliki konsep mendalam tentang klan. Dia tidak dapat memahami perasaan Raja Naga Laut Timur terhadap Putri Raja Naga, tapi dari kelihatannya. Rasanya luar biasa. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Segel Raja Laut Timur di tangannya berputar di atas kepala Raja Naga Laut Timur. Dia berkata dengan lembut, karena kerinduanmu pada putrimu, aku tidak akan mengambil nyawamu. Laut Timur telah dikuasai oleh Raja Naga selama beberapa generasi. Tidak ada hubungannya denganku jika jatuh ke tangan Iblis lain. Kamu punya pilihan, tapi kamu hampir menyebabkan Raja Iblis dari empat lautan mati. Kamu bisa menghindari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Melihat nyawanya bisa diselamatkan, Raja Naga Laut Timur bersujud lagi. Saudara Feng, kamu tidak bisa bermain seperti ini. Bagaimana saya bisa menghukum apapun? Saya bisa langsung mengambil nyawa. Jika kamu tidak mengambil nyawa, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Raja Iblis Banteng mau tidak mau mengirimkan transmisi suara. Meskipun Raja Naga Laut Timur telah bertindak terlalu jauh, menurut kata-kata Feng Hao, hal itu memang bisa dimaafkan. Bagaimanapun juga, Laut Timur masih milik Raja Naga. Apakah dia memberikan segel atau tidak, tidak ada hubungannya dengan dia dan Feng Hao. Jika kamu ingin menjadi Raja Iblis, kamu harus belajar menjelaskan dengan jelas tentang hadiah dan hukuman. Feng Hao mengabaikan keluhan Raja Iblis Banteng. Dia menyerahkan segel Raja Laut Timur kepada Raja Naga Laut Timur dan meninggalkan Laut Timur. Dia bisa menyerahkan masalahnya pada Raja Iblis Banteng. Bagaimanapun, tujuan kembalinya dia ke alam Iblis Klan Laut kali ini adalah untuk menenangkan Xia Silan dan yang lainnya. Selanjutnya, dia harus melakukan perjalanan ke Laut Barat untuk mengembalikan anjing Laut Raja Laut Barat. Namun, kali ini, dia kembali ke alam Iblis Klan Laut. Raja Naga dari Empat Lautan dan Raja Iblis Banteng seharusnya senang dia datang. Jika tidak, dengan Empat Iblis besar dari Klan Dewa Iblis, Empat Lautan mungkin telah berganti pemilik. Sekarang situasi dunia mulai berubah, ada terlalu banyak hal yang dia tidak punya waktu untuk mengurusnya, jadi itu adalah pilihan yang baik untuk mengatur Xia Silan dan yang lainnya di Istana Naga Laut Selatan. Setelah Feng Hao meninggalkan Laut Timur, Raja Iblis Banteng secara simbolis meminta Raja Naga Laut Timur untuk memberikan kompensasi kepadanya atas beberapa setan putri duyung berkaki panjang. Itu dianggap sebagai kompensasi atas kerusakan mental, dan masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. 3244. Raja Naga Tua Laut Barat berada di ambang kematian. Untungnya, Feng Hao muncul tepat waktu, mencegah Naga Tua itu mati. Meski begitu, Raja Naga Tua Laut Barat, yang urat naganya telah dihilangkan, tidak berbeda dengan orang cacat. Dia berbaring di tempat tidur di kamar tidur seperti orang sekarat. Sekelompok setan Laut Barat berlutut di sampingnya. Mereka semua menangis terseduh-seduh, meratapi Raja Naga agar berumur panjang. Aku, aku, belum mati. Kata Raja Naga Tua Laut Barat dengan lemah. Dia tidak bisa mengeluarkan setegup darah. Setan-setan ini terlalu menyebalkan. Dia belum mati. Dia hanya kehilangan tendon naganya. Apakah perlu menangis seperti itu? Ketika Iblis Ekstrateritorial menyerbu, mereka berlari lebih cepat daripada anjing. Sekarang, mereka menangis dengan munafik. Dia berharap dia bisa berdiri dan memarahi setan-setan ini. Raja Naga, tolong jangan bicara. Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang akan terjadi dengan Laut Barat? Iblis mirip kura-kura bungkup itu berlutut di tempat tidur Raja Naga Laut Barat. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang menyedihkan ketika air mata mengalir di matanya. Perdana Menteri Penyu, Raja Naga adalah putra naga langit yang sejati. Dia akan baik-baik saja. Bahkan jika dia mati, bukankah masih ada putra mahkota naga? Di masa depan, ketika putra mahkota naga membuka segel dan memiliki kemampuan untuk mewarisi Laut Barat, kami akan membawa kembali putra mahkota naga. Itu benar. Di kamar tidur, para iblis sudah mulai mendiskusikan kapan harus mengundang putra mahkota naga kembali. Raja Naga Tua Laut Barat di tempat tidur gemetar hebat. Off. Raja Naga Tua memuntahkan setegup darah. Matanya membelalak saat dia memandang iblis-iblis itu dengan marah. Dia berharap dia bisa menamparkan mereka sampai mati. Raja Naga. Setan-setan itu gemetar. Mereka berhenti mendiskusikan cara mengundang putra mahkota naga kembali. Mereka semua diam dan berlutut di tanah, meneriakan hal-hal seperti, sepuluh ribu kematian. Saya belum mati. Raja Naga Laut Barat mengucapkan kata demi kata. Raja Naga diberkati. Dengan Dewa Abadi yang menyelamatkanmu, kamu pasti akan baik-baik saja. Perdana Menteri tertel bersujud. Raja Naga Tua Laut Barat memandangi batu akik mutiara yang bertatahkan di langit-langit dan berkata, apakah menurutmu Dewa Abadi dapat membunuh iblis-iblis itu? Bagaimana situasi di Laut Timur dan Laut Utara sekarang? Apakah ada Menteri yang melakukan investigasi? Semua iblis besar tutup mulut. Menyelidiki hal seperti ini, terlalu berbahaya. Mereka tidak berani melakukannya. Setan-setan kecil yang mereka kirimkan mungkin akan terlambat ketika mereka mencapai Laut Timur dan Laut Utara dengan budidaya mereka. Apa gunanya aku untukmu? Raja Naga Tua dari Samudera Barat sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia mengambil bantal batu giok dari sofa naga tanpa daya dan menghantamkannya ke sekelompok iblis besar yang berlutut di tanah seperti anak laki-laki yang sedang jaga malam. Aduh! Setan besar berteriak kesakitan. Dahinya berdarah karena bantal batu giok dan tubuhnya gemetar, mengira Raja Naga akan menyalahkannya. Setan besar lainnya juga menahan nafas. Raja Naga telah menguasai Laut Barat selama beberapa generasi, dan iblis-iblis besar ini tidak punya niat untuk memberontak sama sekali. Raja Naga adalah putra naga langit sejati. Dia dilahirkan untuk menjadi tuan mereka. Laporan. Pada saat itu, sebuah laporan penting datang dari luar ruangan. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak pejabat iblis dan Raja Naga Laut Barat di ruangan itu. Sekarang keempat lautan sedang bergejolak, suara ini datang terlalu tiba-tiba. Itu sangat mendadak sehingga cukup membuat orang terkena serangan jantung. Masuk dan lapor. Kedua kumis di bibir Perdana Menteri tertel bergetar karena marah. Kemudian, tentara udang dan kepiting di luar pintu bergegas masuk. Dia berlutut di tanah dan menangis bahagia. Empat lautan telah ditaklukkan, dan iblis ekstrateritorial semuanya telah dimusnahkan. Apa? Benarkah? Semua iblis ekstrateritorial telah dimusnahkan. Setan-setan besar yang berlutut berdiri dengan gelisah, saling berpelukan dan menangis. Raja Naga Laut Barat begitu gelisah hingga wajahnya memerah. Dia tidak sabar untuk bangun dari sofa naga. Sayangnya, tanpa urat naganya, dia hanya bisa menggunakan anggota tubuhnya untuk mengekspresikan kegelisahannya. Dela Abadi berada di luar istana naga dengan segel Raja Laut Barat. Berdengung. Ketika Raja Naga tua mendengar bahwa segel Raja Laut Barat berada di luar istana naga, tubuhnya semakin gemetar. Segel Raja Laut Barat. Dia kembali. Setan-setan besar itu begitu gelisah sehingga mereka mulai menari. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru untuk mengekspresikan emosi mereka. Feng Hao membawa segel Raja Laut Barat ke kamar tidur Raja Naga Laut Barat. Dia terpana dengan pemandangan kotor di depannya. Bahkan ada spanduk pemanggilan jiwa di kamar tidur. Ada juga setan besar yang mengenakan jubah daois. Mereka memegang pedang kayu persik dan menari sambil bernyanyi. Dela Abadi. Raja Naga Laut Barat mengeluarkan beberapa suap darah. Dia tidak bisa berdiri dan membungkuh. Dia hanya bisa menggunakan kedutan tubuhnya untuk mengekspresikan emosinya saat ini. Feng Hao melihat tubuh Raja Naga Laut Barat bergetar hebat. Ibarat manusia di darat yang menderita epilepsi. Dia naik untuk memeriksa dan mau tidak mau memandangi Raja Naga Laut Barat dengan aneh. Dia berkata, Apakah kamu gila? Gila apa? Raja Naga Laut Barat tercengang. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia menyerahkan segel Raja Laut Barat kepada Raja Naga Laut Barat dan berkata, Sekarang keempat lautan telah ditaklukkan, Iblis ekstrateritorial sudah mati atau lumpuh. Mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi empat lautan. Fokus saja pada pemulihan. Laut Barat masih harus bergantung padamu, Raja Naga. Raja Naga Laut Barat sangat tersentuh hingga dia menangis. Ketika dia mendengar bagian emosionalnya, dia ingin mendaki gunung pedang dan menyelam ke dalam panci berisi minyak untuk linyu. Dia menerima segel Raja Laut Barat dengan tangan gemetar. Kemudian, di bawah tatapan setan, itu berubah menjadi urat naga yang bersinar dengan cahaya kemasan dan memasuki tulang belakang lehernya. Lapisan cahaya putih susu menyelimuti Raja Naga Laut Barat. Setelah beberapa saat, vitalitas yang kuat muncul. Beberapa menit kemudian, penghalang cahaya putih susu menghilang. Raja Naga Laut Barat, yang menghembuskan nafas terakhirnya, sebenarnya duduk di sofa naga. Dia berlutut ke arah Feng Hao dan berkata, Naga tua ini berterima kasih kepada dewa abadi karena telah memberiku kesempatan hidup baru. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah orang tua kedua dari naga tua ini. Mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia berkata, lupakan orang tua kedua. Raja Naga tua juga tersenyum canggung. Lagipula, dia sudah terlalu tua. Feng Hao mungkin bahkan tidak tahu usianya. Oh, apa ini? Raja Naga Laut Barat kemudian melihat pemandangan di kamar tidur dan sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melihat pemandangan kamar tidur secara utuh. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui bahwa iblis besar sedang melakukan ritual di kamar tidurnya. Tiga kata kuno di sepandu pemanggilan roh sangat mengejutkan. Siapa yang melakukannya? Kamu bajingan tua, kan? Raja Naga Laut Barat sangat marah. Dia belum mati, tapi Grid Demon telah mengambil inisiatif untuk melakukan ritual untuknya. Dia menendang Perdana Menteri Turtle yang mendukungnya dan mengirimnya terbang. Matanya hendak menyemburkan api. Setan besar yang mengenakan jubah dauis sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera membuang pedang kayu persik itu dan berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Perdana Menteri Turtle menyekak keringat di dahinya dan berkata, Saya khawatir dengan tubuh Raja Naga. Melihat orang-orang di darat melakukan ini, saya mengirim iblis yang hebat untuk mencoba. Sungguh sial. Dasar orang tua, kenapa kamu tidak segera mengeluarkan benda ini dan membakarnya? Raja Naga Laut Barat pada akhirnya tidak memulai pembantaian. 3245. Tempat yang membutuhkan Raja Naga Laut Barat. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai Raja Naga Laut Barat. Satu-satunya tempat yang dapat menyusahkan Raja Naga Laut Barat mungkin adalah lingkungan yang relatif nyaman ketika si hasilan dan yang lainnya datang untuk berlibur. Baiklah. Kalau begitu, aku harus merepotkan Raja Naga Tua. Feng Hao mengangguk. Melihat Feng Hao setuju, Raja Naga Laut Barat menghela nafas lega. Bantuan ini terlalu besar untuk dibalas. Dia tidak hanya diselamatkan, tetapi dia juga menyelamatkan seluruh Laut Barat. Naga Tua ini akan mengatur pesta perayaan untuk Dewa Abadi. Pada saat yang sama, kamu dapat mencicipi minuman abadi Laut Barat. Sebelum Raja Naga Tua Laut Barat menyelesaikan kalimatnya, Feng Hao melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu. Aku masih harus melakukan perjalanan ke Laut Selatan. Nanti, jika terjadi sesuatu di empat lautan, lapor saja langsung ke Raja Iblis Banteng. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, aku akan menyelesaikannya. Feng Hao menaruh harapan besar pada Raja Iblis Banteng, yang telah menyerap buah sage iblis. Selama bukan iblis luar angkasa kuat yang turun, tidak akan ada masalah. Dengan kembalinya segel Raja Laut Barat, para iblis dipenuhi dengan keyakinan. Adapun soal Raja Iblis Banteng yang berada di papan peringkat, mereka masih kagum dengan pandangan jauh ke depan Raja Naga Tua. Jika Raja Iblis Banteng tidak ada di papan peringkat, bagaimana dia bisa mengenal ahli sekuat Feng Hao dan menyelesaikan masalah empat lautan pada saat yang bersamaan? Setelah serangkaian pujian dan air mata rasa terima kasih, Feng Hao meninggalkan Istana Naga Laut Barat. Sekarang setelah empat lautan dalam keadaan damai, iblis luar angkasa sudah mati atau menjadi tawanan yang tidak berdaya. Pada dasarnya, tidak akan ada ancaman apapun. Sebagai tim pelopor, tim iblis luar angkasa yang beranggotakan empat orang telah bertemu musuh yang tangguh. Bahkan jika para ahli dari alam abadi iblis mengirim bala bantuan, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Di Istana Naga Laut Selatan, Xia Silan, Liu Xiaofi, dan yang lainnya mengalami apa artinya menjadi seorang putri. Awalnya, dengan status mereka di darat, yang satu adalah CEO cantik dan yang lainnya adalah superstar internasional. Ketika mereka bepergian, mereka memiliki pengawal dan manajer. Selain sedikit sibuk, mereka hidup seperti putri. Namun dibandingkan dengan perawatan di Istana Naga, ini adalah sebuah perbedaan besar. Di istana, mereka awalnya sedikit malu. Bagaimanapun, ini adalah iblis laut legendaris yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulang mereka. Namun, ketika mereka melihat monster-monster ini dan lelaki tua humanoid yang telah diubah oleh Raja Naga untuk memperlakukan hitam kecil dengan hormat, lambat laun mereka menjadi terbiasa. Di depan meja, sekelompok rajurit udang dan Jendral Kepiting berjalan mendekat dengan sepiring makanan lesat di tangan mereka. Itu adalah barisan yang mempesona. Rasanya adalah makanan laut asli. Koki Istana Naga Laut Selatan harus bisa mengendalikan panas dengan baik. Apakah para tamu terhormat puas? Saya telah menerima kabar bahwa dewa-dewa abadi telah memusnahkan semua iblis ekstrateritorial dan segel raja aman dan sehat. Itu sebabnya saya mengadakan jamuan makan untuk merayakannya. Raja Naga Laut Selatan sangat gembira ketika para iblis besar yang menjadi ancaman besar bagi empat lautan semuanya dimusnahkan. Ini berarti pilihannya untuk mengandalkan Raja Iblis Kerbau cukup bijaksana. Meskipun ada makhluk kuat yang mengaku sebagai dewa binatang di belakang layar, berkat saudara Feng Raja Iblis Banteng menyebutkan bahwa bencana empat lautan telah teratasi. Di mata Raja Naga Tua, Feng Hao adalah dewa abadi. Xia Silan dan Liu Xiaofi hanya merasa itu sangat lesat. Mereka membuang sopan santun mereka dan mulai makan dengan lahap. Daging ini sebenarnya mengandung energi spiritual, gumam Jinjing dengan suara rendah. Tentu saja, ini semua adalah makhluk laut di laut dalam. Ditambah dengan makanan lesat yang dipanggang di dapur pribadi Raja Naga, tidak hanya energi spiritualnya tidak hilang, rasanya bahkan lebih lembut. Setan besar tidak jauh dari Jinjing terkekeh. Dia memandang Jinjing dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ekspresi kekaguman muncul di matanya. Jinjing adalah seorang kultifator dan memiliki penampilan tiada taraf seperti Huang Fu Shuang. Bagaimana iblis-iblis besar biasa bisa mengendalikan diri ketika mereka melihatnya? Meskipun Xia Silan dan Liu Xiaofi sama-sama cantik luar biasa. Karena mereka bukan kultifator, mereka kekurangan sedikit aura spiritual. Sebagai iblis besar dari ras iblis, mereka secara alami tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Nona muda, iblis ini bersulang untukmu. Aku juga bersulang untukmu. Dan saya. Sekelompok setan besar dengan cepat mengelilinginya. Senyuman menyanjung muncul di wajah mereka, dan tangan yang memegang cangkir anggur juga sedikit gemetar. Jinjing merasakan sakit kepala. Great Demon ini lebih kuat darinya. Aura takasat mata yang mereka pancarkan memberikan tekanan yang sangat besar padanya. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Raja Naga tua dari Laut Selatan yang berada di atas tahta naga menjadi marah. Dia memarahi, skandal yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa menyentuh bangsawan yang dibawa oleh dewa abadi? Kami takut. Para iblis besar yang sedang bersulang meletakkan gelas anggur mereka dan berlutut di tanah. Otoritas absolut Raja Naga tua membuat mereka tidak mungkin berpikir untuk tidak patuh. Kembalilah ke tempat dudukmu, tegur Raja Naga tua. Segera, para Great Demon itu membungkuk dan kembali ke tempat duduk mereka seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap jinjing. Hei hei, Naga tua ini bersulang untuk nona muda. Raja Naga tua mengangkat cangkir anggurnya dan mau tidak mau melirik jinjing lagi. Dia menghela nafas dalam hati karena keberuntungan Feng Hao. Dengan begitu banyak keindahan di sisinya, dewa abadi memang jauh lebih beruntung daripada Raja Naga Laut Selatan. Diperkirakan keindahan tertinggi dunia manusia semuanya berkumpul di istana naga miliknya. Hei, Raja Naga tua dari Laut Selatan, jangan sombong. Blackie membantu Feng Hao menjaga keselamatan para wanita. Jika yang terpenting adalah mendekati para wanita, Raja Naga tua secara alami akan menghentikannya. Namun, Raja Naga tua mendekati mereka tanpa malu-malu. Hanya dia yang bisa menghentikan Raja Naga tua. Pada saat ini, Raja Naga tua sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Gelas anggur jatuh ke tanah, dan anggurnya tumpah kemana-mana. Naga tua ini takut. Raja Naga tua juga belajar dari rakyat iblisnya dan berlutut di tanah. Memang selalu ada gunung yang lebih tinggi. Raja Naga yang setinggi penguasa laut tidak punya pilihan selain mendengarkan void dragon Blackie. Dia bahkan tidak mempunyai pikiran untuk tidak taat. Bagus kalau kamu tahu rasa takut. Ini adalah wanita kaisar anginmu. Aku akan memakan siapapun yang berani mendekat. Saat suara Blackie dipenuhi dengan kekuatan naga, efeknya sangat jelas. Semua iblis, termasuk Raja Naga tua dari laut selatan, berkeringat dingin. Mereka tidak bisa mengabaikan kata-kata Blackie. Orang ini adalah naga ilahi lima cakar sejati. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki garis keturunan naga yang paling murni. Ia dilahirkan untuk menekan naga bercakar empat. Ketika Feng Hao bergegas dari laut barat, semua iblis telah makan dan minum sampai kenyang. Mereka sangat mabuk. Raja Naga tua laut selatan sangat mabuk hingga tidak sadarkan diri. Dia berbaring di singgah sana naga dan mendengkur dengan keras. Xia Silan dan yang lainnya, yang tidak tahan dengan dengkurannya, meninggalkan istana. Mereka menghirup udara segar yang bagaikan hutan hijau. Mereka merasa tempat ini terlalu ajaib. Ia sebenarnya memiliki dunianya sendiri di dasar laut. Istana naga yang megah bahkan lebih mewah dari kota terlarang di film dan drama televisi. Ada iblis-iblis besar yang berpatroli di langit dengan Trisula Poseidon. Tempat ini seperti dunia fantasi. Semua wanita tidak terbiasa dengan hal itu. Feng Hao. Semua wanita duduk di tangga batu giok di luar istana dan menopang kepala mereka dengan tangan. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan mereka tanpa peringatan apapun. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Ekspresinya memiliki persona dunia lain yang memabukkan. 3246. Aku bisa mencium baunya dari jauh. Sepertinya Raja Naga tua sudah menyiapkan pesta perayaan. Feng Hao berjalan mendekat sambil tersenyum seperti makhluk abadi. Gadis-gadis itu merasakan mata mereka bersinar. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi seluruh temperamennya sepertinya telah berubah. Jika Feng Hao sebelumnya adalah orang biasa yang ramah dan mudah didekati, maka saat ini, dia memiliki kesalahpahaman bahwa dia berada ribuan mil jauhnya meskipun dia berada tepat di depannya. Feng Hao sendiri tidak tahu bahwa setelah Raja Naga tua mengucapkan terima kasih yang tulus kepadanya, dia secara tidak sadar telah memperoleh kekuatan iman dari Laut Utara. Misalnya, banyak ahli sekte abadi di alam Buddha dan dunia abadi mengalami peningkatan kekuatan yang berkaitan erat dengan kekuatan keyakinan. Semakin banyak orang percaya yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Misalnya, Bapak Surgawi dari alam Surgawi Barat sangat berkuasa karena kekuatan iman yang dimilikinya. Kekuatan iman tidak bergantung pada penanaman target. Kuncinya adalah jumlah orang. Sebagai penguasa laut, Raja Naga Laut Utara yang bertanggung jawab atas segel Raja Laut Utara, kekuatan keyakinan yang datang darinya sangatlah besar. Itu setara dengan keyakinan semua makhluk hidup di Laut Utara. Raja Naga Laut Selatan sedang mabuk di dalam dan dengkurannya terlalu berisik. Mari kita keluar untuk bersantai dan melihat apakah orang usil itu datang di atas awan pelangi. Liu Xiaofi tersenyum sambil memandang Feng Hao. Matanya yang indah dipenuhi dengan kemegahan. Xia Silan dan yang lainnya cemburu, tapi tidak baik jika mereka berkobar. Mereka hanya bisa cemberut dan menatap genit pada Feng Hao yang tersenyum. Kalian akan tinggal di Four Seas untuk sementara waktu. Jika ada sesuatu, kalian bisa memberitahu Raja Iblis Banteng secara langsung. Dia punya cara untuk menghubungiku. Feng Hao tidak suka berpisah, tetapi dalam situasi ini, Xia Silan dan Liu Xiaofi hanya akan menjadi beban jika mereka mengikutinya. Pilihan teraman bagi mereka adalah tinggal di Four Seas. Kami tahu. Lagi pula, kami sudah cukup bersenang-senang di benua ini. Sungguh membosankan menonton berita di TV dan berselancar di internet setiap hari. Four Seas sangat besar, kami bisa bersenang-senang. Xia Silan sangat terbuka. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan lajang Liu Xiaofi, Zhang Yi, dan Xiao Lei, dia hampir melupakan putri baptisnya. Untungnya, ayahnya, Xia Jiang He, juga berusaha sekuat tenaga untuk menjodohkan Xia Silan dan Feng Hao, jadi dia berinisiatif untuk membawa Xia meng-meng kemari. Energi spiritual di sini sangat melimpah. Sangat cocok untuk budidaya, kata Jin Jing serius. Ki spiritual di alam Iblis Ras Laut jauh lebih melimpah dan murni dibandingkan di darat. Jika tidak, mustahil bagi begitu banyak Iblis besar Ras Laut untuk dilahirkan. Setiap Iblis Ras Laut adalah eksistensi yang melampaui tahap bayi asli. Mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia dan bahkan terbang di langit dan menggali ke dalam tanah. Feng Hao merasa saran Jin Jing sangat bagus. Dia pernah memberikan jejak origin energi kepada para gadis. Sekalipun mereka tidak berkultivasi, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjaga penampilan awet muda. Jika mereka berkultivasi, bahkan para jenius terbaik dengan akar roh di Huaxia tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Jika memungkinkan, kenapa kamu tidak membiarkan Lan kecil, Fei kecil, dan Lei kecil berkultivasi bersamamu? Feng Hao tersenyum pada Jin Jing. Kenapa kamu tidak mengajari mereka? Selama Anda dengan santai mengajari mereka beberapa wawasan, saya rasa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk dapat melindungi diri mereka sendiri di era ini, kata Jin Jing dengan suara yang dalam, nadanya dingin. Teknik kultivasi yang saya kembangkan tidak ada hubungannya dengan energi spiritual. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda mengajarkannya, Feng Hao tersenyum pahit. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke Istana Naga. Benar saja, saat dia memasuki Istana Naga, dia mendengar dengkuran keras Raja Naga Tua Laut Selatan yang sedang berbaring di singgah sana naga. Raja Naga Laut Selatan. Feng Hao berseru. Siapa? Raja Naga Laut Selatan bergidik dan segera duduk. Ketika dia melihat Feng Hao di istana, dia segera berdiri. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa Dewa Abadi telah kembali? Aku, aku mabuk, aku sedikit mabuk. Raja Naga Laut Selatan sangat ketakutan. Dia melirik ke arah iblis besar yang mabuk di istana dan tubuhnya gemetar saat dia berteriak. Kalian semua, bangun. Raungan Raja Naga Tua mengguncang seluruh Istana Naga. Setan besar yang mabuk gemetar seolah disambar petir. Mereka semua melompat. Ketika mereka melihat ekspresi Suram Feng Hao di istana, mereka berkeringat dingin. Raja Naga Laut Selatan membungkukkan punggungnya dan berjalan turun dari singgah sana naga. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Lin Yu, lalu berkata, saya mengetahui bahwa Tuhan telah memusnahkan semua iblis besar dari alam luar. Dalam kegembiraan saya, saya mengadakan perjamuan untuk menghibur teman-teman Tuhan. Saya tidak serakah akan kesenangan. Saya sangat bersemangat. Kupikir Raja Naga dari Laut Timur akan mengadakan perjamuan untuk menghibur yang mulia. Aku memerintahkan seseorang untuk mengadakan perjamuan baru. Raja Naga Laut Selatan telah salah perhitungan. Dia tidak menyangka Feng Hao akan bergegas ke Laut Selatan tanpa henti setelah membunuh iblis besar. Dari sini, dapat dilihat betapa pentingnya Feng Hao terhadap gadis-gadis yang dibawanya. Tidak perlu berlebihan. Hibur saja mereka dengan baik. Kali ini, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Naga. Feng Hao berkata dengan serius, tatapannya tertuju pada Blackie yang meringkuk di samping. Dari kelihatannya, Blackie kemungkinan besar sedang mabuk. Selamat tinggal. Kamu pergi begitu saja. Raja Naga Tua dari Laut Selatan tertegun sejenak. Membosankan baginya untuk datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Ia langsung berkata, apakah kamu tidak ingin tinggal di Laut Selatan Naga Tua ini untuk sementara waktu? Ada banyak tempat menarik di Laut Selatan ini. Kamu bisa mengajak teman-temanmu ke sana. Pikiran Feng Hao saat ini bukan pada urusan cinta. Selain itu, seiring berjalannya waktu, sia silan dan gadis-gadis lain yang mirip dengan istrinya hampir membuatnya tidak dapat membedakan mereka. Lebih baik segera membuat pengaturan untuk semua gadis, lalu dengan damai menggali lebih banyak rahasia bumi, mencari jalan kembali, atau melindungi planet biru ini. Aku serahkan ini pada Raja Naga dan Blackie, kata Feng Hao. Serahkan pada Tuan Naga Hitam. Naga Tua ini tidak berani, Raja Naga Tua mengecilkan lehernya. Ini semua adalah wanita Feng Hao. Jika dia membawa mereka ke Laut Selatan untuk melihat pemandangan, bukankah Tuan Naga Hitam akan mencabut urat naganya? Sebelumnya, para iblis besar itu hanya bersulang dengannya dan hampir kehabisan akal oleh nafas naga yang dipancarkan oleh Tuan Naga Hitam. Dia benar-benar tidak sanggup menerima pekerjaan ini. Feng Hao memandang Raja Naga Tua dengan kaget. Tubuh Raja Naga Tua bergetar hebat, mirip dengan Raja Naga Laut Barat sebelumnya. Seolah-olah dia mengidap penyakit naga. Melihat kebingungan Feng Hao, Raja Naga Laut Selatan tersenyum pahit dan berkata, Sebelumnya, Naga Tua ini dan pejabat iblis lainnya bersulang untuk teman-temanmu. Tuan Naga Hitam hampir mengambil kepala kita. Jika Naga Tua ini membawa mereka untuk melihat pemandangan, aku khawatir mereka tidak akan bisa melihat matahari besok. Feng Hao tertegun sejenak, lalu senyum hangat muncul di wajahnya. Setidaknya dia tidak mengecewakannya setelah menyayanginya selama bertahun-tahun. Dia masih harus membersihkannya ketika dia melakukan kesalahan. Tapi hanya untuk ini, itu sepadan. Feng Hao tidak banyak bicara dengan Raja Naga Laut Selatan. Itu hanya untuk membiarkan dia menjaga Laut Selatan dan melapor pada Blackie atau Raja Iblis Empat Laut jika dia menemui masalah. Kemudian, Feng Hao meninggalkan Istana Naga dan kembali ke sisi Sia Silan dan yang lainnya. Istana Naga sangat besar. Feng Hao mengajak mereka berjalan-jalan di dinding Istana Naga. Satu pria dan lima wanita. Pria itu setampan batu giyok dan wanitanya sangat cantik. Ini jelas menjadi pemandangan indah di Istana Naga Laut Selatan. 3.247 Sia Silan, Liu Xiaofei, dan yang lainnya juga tahu bahwa Feng Hao akan segera meninggalkan tempat ini dan meninggalkan mereka di sini juga demi keselamatan mereka. Sia Silan dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan langka ini untuk berjalan-jalan di tembok Istana Naga Laut Selatan. Raja Naga Laut Selatan jelas merupakan seorang ahli yang menyukai harta karun ponsel. Kota itu penuh dengan mutiara dan batu akik. Di bawah cahaya batas, mereka memancarkan warna-warni dan indah. Kebetulan warna ini adalah warna favorit wanita, dan jika diamati dengan cermat, memang ada sedikit kesan romantis. Sia Silan, Liu Xiaofei, dan Xiaolei semuanya merasa sangat puas. Hanya Zhang Yi dan Jin Jing yang mengikuti di belakang Feng Hao dan yang lainnya. Mereka memandang mereka dengan ekspresi rumit dan tetap diam. Saat-saat indah selalu singkat. Tanpa disadari, batas Laut Selatan sudah dipenuhi bintang. Bintang-bintang itu dibentuk oleh kekuatan batas, tetapi bintang-bintang itu sangat nyata. Mata semua wanita berkedip-kedip, agak terobsesi. Aku harus pergi gelombang. Feng Hao telah menemani para wanita begitu lama, dan dia hampir berjalan mengelilingi istana Naga Laut Selatan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa bola kecil itu sepertinya sedang menunggu di pantai. Ia sudah cukup lama tinggal di Laut Selatan, dan sudah waktunya kembali ke daratan menunggu, tamu, dari segala penjuru. Sangat cepat. Xia Silan tertegun sejenak, melihat jam tangan wanita Patek Filipe di tangannya, ekspresi kekecewaan melintas di matanya yang indah. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia terkekeh, ini sudah larut, dan bola kecil itu masih menunggu di sana. Sudah waktunya untuk pergi. Liu Xiaofi dan Xiaolei berbicara hampir pada waktu yang bersamaan, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa satu sama lain telah berbicara, mereka juga diam-diam menutup mulut mereka. Mereka saling memandang dengan senyum masam, dan mata indah mereka menatap Feng Hao, dan berbisik, jaga dirimu. Haha, jangan khawatir, kalian tinggal di empat lautan. Jika kalian ingin pergi ke suatu tempat untuk bermain, beritahu saja Raja Naga secara langsung, Feng Hao terkekeh. Ayo, Feng Hao, lakukan sesuatu yang berarti. Kemampuanmu ditakdirkan untuk membawa barang-barang yang tidak bisa dibawa oleh orang biasa. Kami akan menunggu hari ketika kamu datang untuk membawa kami kembali. Xia Silan, yang memiliki penampilan yang sama dengan istri Feng Hao, King Wu, mengatakan kata-kata ini bisa dikatakan tulus, dan dalam sekejap, Liu Xiaofui dan yang lainnya menjadi sedikit merah. Baiklah. Feng Hao tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia hanya menganggup berat sebagai janji pada gadis-gadis itu. Namun, setelah membuat janji, dia merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, istri aslinya masih berada di dunia seribu besar, dan orang-orang di hadapannya hanyalah orang-orang biasa yang berwajah istrinya. Feng Hao tidak terbiasa berpisah, tapi dia harus pergi. Dia melihat ke arah istana naga dan tahu bahwa Black sedang mabuk. Dia tidak perlu menunggu sampai dia bangun. Ayo pergi. Feng Hao mengatupkan giginya dan sepasang sayap merah menyala terbentang dari punggungnya. Sayap burung vermilion terbuka dan sosoknya seperti sambaran petir saat dia langsung memasuki batas wilayah iblis klan laut. Sebelum gadis-gadis itu sempat bereaksi, Feng Hao sudah pergi, hampir memotong pikiran mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah Feng Hao pergi, tidak ada keraguan bahwa dia merasakan sedikit sakit di hatinya. Setelah tinggal di bawah satu atap untuk waktu yang lama, bahkan hewan peliharaan pun memiliki perasaan satu sama lain. Apalagi mereka adalah wanita tergila-gila yang mirip istrinya. Tapi sekarang bumi penuh dengan bahaya yang tidak dapat diprediksi, pilihan teraman bagi mereka adalah tetap tinggal di empat lautan. Kedatangan para ahli pengadilan surgawi di dunia abadi, serta dewa alam semesta dibalik berbagai keluarga budidaya Huasya, tidak diragukan lagi telah menyebabkan semua pihak menjadi gelisah. Feng Hao sekarang menyesal menjanjikan pohon suci setan jalan ekstrim dan mengatakan bahwa dia akan melindungi tanah Huasya. Dia bisa saja tidak ikut campur dan dengan damai mencari cara untuk kembali ke dunia seribu besar. Siapa yang menyangka bahwa ia akan terlibat dalam perebutan peluang di alam semesta? Untungnya, kesempatan ini ada hubungannya dengan penguasa dunia. Kalau tidak, aku akan menderita kerugian besar, Gumam Feng Hao. Sebagai penguasa seribu dunia, Feng Hao sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh penguasa dunia. Itu adalah penguasa semua makhluk hidup. Dengan godaan seperti itu, dia tak segan-segan memperjuangkannya dengan segala cara. Feng Hao tidak terlalu mengejar penguasa alam semesta, tetapi dia juga berharap orang-orang yang dekat dengannya dapat memperoleh kesempatan ini. Misalnya, QQ hitam dan kecil. Setelah Feng Hao meninggalkan domain iblis perlombaan laut, dia sekali lagi memanggil paus raksasa dan menyeberang ke pantai. QQ kecil menunggu sehari semalam, matanya tidak pernah meninggalkan arah laut selatan. Selain aura kuat dari selatan kemarin, aura si Rache hari ini sangat tenang. Ketika titik hitam di kejauhan berangsur-angsur membesar di matanya, mata Little QQ bermekaran dengan semangat, dan dia bersorak dan melompat ke terumbu di tepi pantai. Desir. Feng Hao menggunakan vermilion bird wings, dan api merah menyala di langit malam di tepi laut. Dalam sekejap, dia mendarat dengan ringan di samping Little QQ. Di mana hitam, QQ kecil mengerutkan kening. Pria itu biasanya suka bergaul dengan orang lain, jadi kenapa dia tidak terlihat? Feng Hao meletakkan QQ kecil di bahunya, menoleh sedikit, dan berkata, dia bersama Raja Naga Laut Selatan. Baguslah dia menjaga gadis-gadis itu. Serahkan urusan tanah itu padaku dan kamu. Mata QQ kecil berbinar, dan dia menganggup berulang kali, dan berkata, oke, saya harap beberapa ahli asing lagi akan datang. Saya tidak sabar lagi. Tak seorang pun menyangka bahwa yang tersembunyi di dalam tubuh Little QQ adalah seorang ahli dewa binatang dari dunia seribu luas, seorang ahli super yang mampu membuat dunia bergetar hanya dengan hentakan kakinya. Ada kemungkinan, tapi jangan terlalu ceroboh. Para ahli alam semesta juga sangat kuat. Budidaya kita belum sepenuhnya pulih, dan hukum alam semesta menekan kekuatan kita, jadi kita tidak boleh gegabuh. Feng Hao memandang Little QQ dengan ekspresi serius. Sebagai penguasa seribu dunia yang luas, dia harus melakukan apa yang dilakukan orang-orang Romawi, dan menunggu hari ketika budidayanya pulih sepenuhnya. Pada saat itu, bahkan jika ahli kaisar dewa yang menyebalkan itu datang, dia masih akan diinjak-injak. Feng Hao meninggalkan tempat itu bersama Blackie. Pada saat yang sama, di area vila taman di bawah kelompok naga, para ahli dari pengadilan surgawi dan sekte abadi di dunia abadi sedang mempelajari budaya dan pengetahuan tentang bumi. Di vila mewah tempat tinggal kaisar abadi Pangu, monster immortal Bailing berlutut di depan Pangu. Ketika kaisar ini dan berbagai sekte abadi turun ke dunia fana, inilah saatnya untuk mengambil alih dunia budidaya Huaxia. Biarkan para tetua dari berbagai klan budidaya kuno datang dan memberi penghormatan. Kaisar ini ingin memahami beberapa hal tentang ras dewa di belakang mereka, kaisar abadi Pangu berkata dengan lembut. Teknik budidaya klan budidaya kuno Huaxia berasal dari ras dewa alam semesta. Hal ini tidak dapat disembunyikan dari pandangan kaisar abadi Pangu. Bumi sekarang menjadi negeri yang penuh gejolak, dan peluang yang ada di dalamnya cukup melimpah. Namun, ras dewa di belakang klan budidaya kuno merupakan hambatan besar. Satu-satunya cara adalah menghilangkannya terlebih dahulu. Kaisar abadi, Bailing tidak tahu banyak tentang klan budidaya kuno Huaxia, tetapi grup naga dapat mengumpulkan informasi dalam waktu singkat. Apakah kaisar abadi ingin melihatnya? 3248. Setelah Pangu mewarisi posisi kaisar abadi, dia tidak lagi mengenakan pakaian bertelanjang dada. Sebaliknya, dia mengenakan jubah giyok emas yang terbuat dari sutra abadi. Keagungan dan aura dewa perang hidup berdampingan. Kaisar abadi Pangu turun ke alam bawah untuk mengendalikan semua klan budidaya kuno di Tiongkok. Namun, klan kuno ini didukung oleh dewa kosmos. Tidak diragukan lagi ini adalah deklarasi perang di depan umum. Dia adalah iblis abadi yang tidak memiliki status tinggi di dunia abadi. Karena gurunya adalah ibu tua gunung Black Voal, yang merupakan saudara kandung nua dan fuksi, dia dianggap sebagai selebriti di dunia abadi. Ketika Pangu membelah langit dan bumi, dia bertekad untuk mendapatkan kristal ilahi di inti bumi. Dia bahkan merasa bahwa dia adalah esensi jiwa di dalam kristal ilahi. Kemudian, dia menggunakan kapak Pangu untuk membelah kekacauan dan menciptakan dunia ini. Oleh karena itu, dia pasti merasa bahwa dia pada akhirnya akan menjadi penguasa dunia. Namun sebelum itu, dia perlu mengetahui latar belakang para surgawi lain yang mendambakan kristal ilahi. Hanya dengan begitu dia bisa tampil sebagai pemenang. Bai Ling menyarankan agar perusahaan naga menyelidikinya. Kaisar Abadi Pangu secara alami mengangguk setuju. Dia menatap Bai Ling dengan sedikit kekaguman dan berkata, jika aku mencapai pencerahan dan menjadi penguasa tertinggi dalam legenda, kamu akan mendapat manfaat menjadi seekor naga. Saya mengerti. Bai Ling buru-buru bersujud. Haha, lanjutkan. Kaisar Abadi Pangu tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah Bai Ling pergi, senyuman di bibir Pangu semakin lebar. Saya mengalami ilusi mental saat pertama kali saya turun ke alam bawah. Orang itu seharusnya menjadi penampilan saya setelah mencapai pencerahan. Kapak Pangu bahkan lebih kuat. Saya menantikannya. Kaisar Abadi Pangu bergumam pelan. Dia merasa bahwa adegan Feng Hao menggunakan kapak Pangu untuk membunuh para ahli luar angkasa adalah hasil dari ilusi mentalnya. Dia juga sangat yakin bahwa orang yang membunuh ahli luar angkasa itu adalah dia dalam waktu dekat. Kalau tidak, dari mana datangnya perasaan familiar itu. Bahkan kapak Pangu pun sama. Keinginan Kaisar Abadi Pangu semakin kuat saat dia menantikan masa depan yang indah. Setelah Bai Ling meninggalkan vila, dia langsung menuju kediaman Long Sue Xing untuk menyampaikan wasiat Kaisar Abadi Pangu. Mata indah Long Sue Xing melebar saat tubuhnya sedikit bergetar. Kaisar Abadi dari dunia abadi yang memintanya melakukan sesuatu adalah suatu kehormatan besar. Dia memutuskan untuk mengawasi acara tersebut secara pribadi. Malam itu juga, dia memerintahkan orang-orang untuk menghubungi orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai klan budidaya kuno. Upacara penyambutan keabadian yang megah akan diadakan di lantai atas gedung Jin Mao dalam tiga hari. Banyak murid klan budidaya kuno di grup klan panjang sangat prihatin dengan masalah ini. Mereka semua bergegas kembali ke klan budidaya kuno masing-masing dalam semalam, berharap untuk melaporkan masalah ini kepada tetua klan mereka sesegera mungkin. Jadi, di bawah langit malam, operasi untuk mencapai dasar penggarap kuno dimobilisasi. Terlepas dari apakah itu pemerintah Tiongkok, aliansi penggarap, atau inhuman asing dan afengers, semua orang memperhatikan operasi ini. Dan Feng Hao, yang kembali ke vila SH sendirian bersama Little QQ, juga menerima pesan penting dari Zhao Yang. Malam itu, Feng Hao dan Little QQ bergegas ke sebuah pabrik terbengkalai yang disewa oleh Zhao Yang. Pabrik yang terbengkalai itu dikelilingi kawasan sipil setelah kawasan SH yang ramai dan ramai. Ketika Feng Hao dan Little QQ bergegas mendekat, mereka akan mengira mereka datang ke tempat yang salah jika mereka tidak merasakan aura Zhao Yang. Setelah Zhao Yang meninggalkan militer, tidak peduli seberapa banyak dia berpura-pura, dia tidak dapat mengubah aura mampu yang telah ditempa selama bertahun-tahun dalam kehidupan militer. Feng Hao. Zhao Yang menerima Feng Hao dan Little QQ. Setelah melihat mereka, dia buru-buru memberi hormat dan kemudian membawa Feng Hao ke pabrik. Feng Hao tidak tahu apa yang dilakukan Zhao Yang setelah meninggalkan militer dan menjadi penghubung antara dia dan pemerintah Tiongkok. Namun, ketika Feng Hao memasuki pabrik, dia tidak bisa tidak melihat Zhao Yang dengan persetujuan dari lubuk hatinya. Bagian dalam pabrik adalah dunia yang sangat berbeda. Persis penelitian yang tersembunyi di wilayah sipil. Ada banyak peralatan berteknologi tinggi di pabrik, serta staff yang menatap tajam ke arah komputer. Itu memberi kesan seperti pangkalan militer bawah tanah. Di kantor di lantai dua pabrik, Zhao Yang secara pribadi membuatkan teh untuk Feng Hao dan Little QQ. Tidak masalah apakah itu bisa diminum atau tidak. Siapa orang-orang di bawah sana itu? Setelah menyesap teh, Feng Hao memandang Zhao Yang, yang sedang duduk tegak dan diam. Mereka semua adalah prajurit di bawah komandoku. Setelah mereka pensiun, aku menemukan mereka semua. Mereka terutama bertanggung jawab mengumpulkan informasi intelijen pada organisasi khusus. Kata Zhao Yang. Organisasi khusus. Feng Hao mengangkat alisnya. Zhao Yang menganggup dan berkata dengan serius, setelah keluar dari militer, karena mereka menjadi perantara antara Anda dan negara, mereka harus memiliki kekuatan sendiri yang dapat membantu Anda mengumpulkan informasi intelijen yang Anda inginkan. Misalnya, beberapa hal yang ingin Anda ketahui tentang klan budidaya kuno di Tiongkok. Sekarang kami memiliki informasi terbaru. Grup naga dan aliansi penggarap menyebarkan pesan melalui platform online khusus. Zhao Yang berhenti sejenak, menatap mata Feng Hao, dan berkata dengan serius, seorang ahli dari dunia abadi menggunakan kelompok naga untuk menyelidiki semua klan budidaya kuno di Tiongkok. Dalam tiga hari, dia akan bertanya kepada para tetua dan murid inti dari klan ini. Klan untuk berpartisipasi dalam upacara penyambutan dewa. Upacara penyambutan yang abadi. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia sangat jelas tentang kedatangan para ahli dari dunia abadi, dan penyelidikan klan budidaya kuno juga sesuai dengan harapannya. Dahulu kala, ketika dia mengetahui dari keluarga Jin bahwa berbagai klan budidaya kuno memiliki bayangan ras dewa di belakang mereka, dia menduga bahwa para ahli dari dunia abadi pasti akan menyelidiki masalah ini setelah kedatangan mereka. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Iya, aku mendengar kaisar abadi tertinggi telah datang. Dia adalah sosok legendaris, tapi aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Zhao yang mengangguk. Hatinya hampir tertumbang. Dia mengira iblis luar angkasa adalah batas imajinasinya. Bagaimanapun, alien pasti hadir di alam semesta yang luas. Namun, dia tidak berpikir bahwa keberadaan yang naik dari bumi ke dunia abadi benar-benar ada. Itulah yang menakutkan. Senyuman di wajah Feng Hao menjadi lebih bersinar. Pangu agung dari bumi. Sudahkah Anda menyelidiki klan budidaya kuno selama periode waktu ini? Feng Hao memandang Zhao yang kemampuan saya terbatas, dan saya hanya dapat menggunakan berbagai saluran. Ada tiga tempat di mana klan budidaya kuno berada. Zhao yang tersenyum pahit. Ada tiga. Itu sudah sangat bagus. Beritahu aku tentang itu. Feng Hao mengangkat alisnya dan memandang Zhao yang dengan pandangan yang lebih tinggi. Orang biasa dapat menemukan sarang klan budidaya kuno. Kemampuan ini tidak bisa dianggap remeh. Gunung Salju Naga Giok, Gunung Taihang, Gunung Tai. Saat Zhao yang berbicara, dia mengeluarkan tabletnya dan mulai memperkenalkannya. Gunung Salju Naga Giok dan Gunung Taihang memiliki lingkungan geografis yang khusus, dan seringkali terdapat berbagai macam fenomena aneh yang menyertainya. Banyak kultifator dengan identitas tersembunyi yang kerap muncul dan menghilang secara tak terduga di tempat-tempat tersebut, terutama Gunung Tai. Itu selalu menjadi tempat di mana para kaisar mempersembahkan korban ke surga, dan itu juga merupakan tempat di mana klan budidaya kuno paling kuat di Tiongkok disembunyikan. 3249 Gunung Salju Naga Giok, Gunung Taihang, Gunung Tai. Feng Hao bergumam. Ia mengetahui tentang ketiga tempat tersebut, terutama Gunung Tai yang seolah diselimuti selubung misterius. Itu juga merupakan tempat yang selalu ingin dia kunjungi. Adapun Gunung Salju Naga Giok, itu adalah Gunung Salju yang megah. Beberapa orang pernah melihat penampakan Naga Giok sebening kristal, dan ada gambar sebagai buktinya. Itu juga merupakan Gunung Suci di hati masyarakat Naksi dan berbagai suku di Lijiang. Adapun Gunung Taihang dikenal juga dengan nama Gunung Nuwa. Gunung Udang Kuno terletak di kedalaman Grand Canyon Gunung Taihang. Menurut perkenalan Zhao Yang dan informasi lainnya, ada sosok kultifator kuat di balik Gunung Udang Kuno. Zhao Yang mau tidak mau bertanya, apakah Anda berencana untuk mengetahui lebih banyak tentang para kultifator kuno ini? Timnya telah menggunakan berbagai saluran untuk menentukan secara kasar keberadaan para penggarap kuno di tiga tempat ini, namun menemukannya adalah tugas teknis. Paling tidak, tim Zhao Yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah merenung sejenak, Feng Hao berkata, bukankah perusahaan naga akan mengadakan upacara penyambutan keabadian dalam tiga hari? Saya akan pergi ke sana dan menghubungi anggota inti dari para pembudidaya kuno. Zhao Yang mengangguk, tetapi dia sangat bingung tentang tujuan para ahli dari dunia abadi menyelidiki para penggarap kuno. Keberadaan di balik para penggarap kuno adalah ahli ras dewa. Pemerintah Tiongkok tentu saja tidak mengetahui hal ini, dan bahkan murid para kultifator kuno pun tidak mengetahuinya. Hanya para tetua dan orang-orang yang bertanggung jawab menerima para penggarap kuno yang tahu. Saya memiliki hubungan yang baik dengan anggota aliansi budidaya. Perusahaan naga dan aliansi budidaya akan menjadi penyelenggara upacara penyambutan abadi ini. Saya akan mengatur identitas untuk Anda. Zhao Yang memandang Feng Hao. Dia sangat ingin tahu tentang tujuan upacara penyambutan abadi ini, tetapi dengan kekuatan timnya saat ini, dia tidak dapat menemukan apapun. Temannya yang tergabung dalam Cultivation Alliance juga bingung dengan hal ini. Dia juga bertindak di bawah perintah petinggi aliansi. Oleh karena itu, Zhao Yang hanya bisa menaruh harapannya pada Feng Hao. Sebab, para petinggi pemerintahan Tiongkok juga menaruh perhatian besar terhadap masalah ini. Mereka bahkan diam-diam mengerahkan pasukan untuk memantau upacara penyambutan keabadian di gedung Jin Mao dalam tiga hari. Tidak perlu itu. Kalau saatnya tiba, aku akan meminta temanmu untuk mengatur identitas untukmu. Aku punya caraku sendiri untuk sampai ke sana. Feng Hao tersenyum. Dia memiliki sejarah dengan klan Cheng di Gunung Hua. Akan lebih baik dia pergi ke sana sebagai murid klan Cheng. Karena Zhao Yang merupakan kontaknya dengan pemerintah Huaxia, pemerintah mungkin berharap Zhao Yang dapat menyelinap masuk dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Zhao Yang sangat senang dan berkata, apakah Anda benar-benar punya cara untuk masuk? Jika ada, maka saya akan membiarkan teman saya yang mengerjakannya. Lagipula, pihak berwenang juga berharap aku bisa menyelidiki niat para ahli dunia abadi. N. Feng Hao menganggup dan berdiri. Dia punya niat untuk pergi. Kali ini, Feng Hao mengetahui apa yang dilakukan Zhao Yang setelah melepas seragam militer, dan dia juga mengetahui peristiwa besar tiga hari kemudian, jadi dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Seperti yang dia katakan, dia harus melakukan perjalanan ke keluarga Cheng sehingga dia bisa menyelinap ke majelis penyambutan abadi tiga hari kemudian. Tentu saja, dia bisa lebih kuat dan langsung pergi ke grup panjang untuk menyeret keluar kelompok ahli dunia abadi, menghajar mereka, dan menanyakan apa yang ingin mereka lakukan. Namun Feng Hao merasa tidak ada gunanya memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan dunia abadi. Dari menyelidiki para penggarap kuno di alam surgawi, Feng Hao merasa bahwa dunia abadi mungkin ingin mengetahui kekuatan para dewa di balik para penggarap kuno. Itulah sebabnya majelis penyambutan abadi diadakan. Feng Hao dan klan dewa seribu bulu serta bapak surgawi dari klan dewa adalah musuh bebuyutan. Tidak ada gunanya memiliki kebencian yang mendalam terhadap dunia abadi, yang memiliki hubungan dekat dengan bumi. Feng Hao pergi bersama Little Ball dan Zhao yang mengikuti di belakangnya sepanjang waktu. Sikapnya yang penuh hormat membuat bawahannya sedikit bingung. Bos, apa latar belakang manusia dan binatang itu? Seseorang yang bertanggung jawab atas intelijen bertanya. Zhao yang melirik veteran yang dulunya adalah bawahannya dan berkata, seseorang yang bahkan ditakuti oleh negara dan tidak punya pilihan selain bergabung. Menurut Anda, apa latar belakangnya? Petugas intelijen itu tertegun, lalu bertanya ragu-ragu, mungkinkah? Feng Hao. Sudut mulut Zhao yang melengkung. Dia memandang veteran itu dengan senyum tipis dan berkata, lakukan pekerjaan dengan baik. Iya. Veteran itu buru-buru memberi hormat. Setelah meninggalkan markas Zhao yang, Feng Hao dan bola kecil langsung bergegas menuju keluarga Cheng para pembudidaya kuno di Gunung Hua. Mereka sampai di hotel kecil tempat mereka menginap sebelumnya, namun sayangnya mereka tidak melihat sosok cantik itu. Cheng Cheng. Orang yang menerima Feng Hao adalah seorang wanita cantik yang seumuran dengan Cheng Cheng. Mungkin karena penampilan Feng Hao yang terlalu memukau, kecantikannya langsung tergila-gila. Feng Hao memandang resepsionis cantik itu sambil tersenyum dan berkata, cantik, apakah ada bunga di wajahku? Tidak. Tidak wajah cantik resepsionis cantik itu dengan cepat berubah menjadi merah padam, sedikit malu. Aku ingat itu adalah keindahan lain beberapa waktu lalu. Apakah itu orang lain? Kata Feng Hao. Resepsionis cantik itu memandang Feng Hao dengan aneh dan berkata dengan lembut, apakah kamu berbicara tentang Cheng Cheng? Iya, itu dia. Feng Hao mengangguk. Sejak Cheng Cheng memintaku untuk menggantikannya, dia tidak pernah kembali. Aku tidak dapat menemukan nomor telepon atau informasi kontaknya. Belakangan, aku mendengar bahwa Cheng Cheng diculik dan para pengculik membunuhnya. Sayang sekali aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu di mana dia berada, kalau tidak aku akan mengirimnya pergi. Apakah kamu berteman dengan Cheng Cheng? Kata resepsionis cantik itu dengan mata agak merah. Cheng Cheng baik-baik saja, kamu tidak perlu bersedih. Kalau aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi sahabat Cheng Cheng, Xiao Ling, kan? Setelah Feng Hao pergi bersama Cheng Cheng, panggilan telepon yang dia lakukan adalah kepada sahabatnya, jadi pasti orang ini. Dia bisa dianggap penuh kasih sayang dan setia. Setelah Feng Hao mendapat kamar, ia dengan santai mengobrol dengan Xiao Ling, hampir membuat Xiao Ling terjerumus ke dalam pusaran obsesi dan tak mampu melepaskan diri. Untungnya, Feng Hao berhenti tepat waktu. Kalau tidak, itu akan menjadi wanita pahit lainnya. Malam itu damai, dan tidak ada penggarap yang menyentuh hotel kecil itu. Keesokan paginya, Feng Hao meninggalkan hotel kecil bersama Xiao Qiyu dan menuju klanceng. Pintu masuk ke penghalang klanceng masih berada di luar pavilion di kawasan wisata, dan Feng Hao memperluas kekuatan spiritualnya ke dalam. Dalam sekejap, celah terbuka di penghalang klanceng, dan Feng Hao masuk tanpa menemui hambatan apapun. Feng, Feng Hao. Anggota klanceng terlalu akrab dengan penampilan Feng Hao. Mereka akan mengingatnya dengan jelas bahkan jika dia menjadi abu. Anggota klanceng sedikit bingung dengan Feng Hao yang tidak diundang. Bawa aku menemui tetua klanmu. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Feng Hao menghela nafas pelan. Apakah dia begitu menakutkan? Dia telah menyelamatkan nyawa Cheng Cheng dan seluruh klanceng sebelumnya. Apakah ini cara mereka memperlakukan penyelamat mereka? 3250. Feng Hao telah memperoleh seni peremajaan apoteker klanceng. Mengandalkan energi asalnya sendiri, dia menganugerahkan vitalitas tak terbatas kepada anggota klanceng. Anggota klanceng bersyukur sekaligus takut terhadap Feng Hao. Sebagai klan budidaya kuno pertama yang terungkap ke dunia, keluarga Cheng akhirnya berhasil memperbaiki penghalang tersebut setelah beberapa orang biasa mengetuk pintu keabadian. Orang-orang tidak dapat menemukan pintu masuknya, dan setelah sekian lama, mereka menyerah begitu saja. Namun, dalam beberapa gelombang pertama, ada beberapa orang biasa yang bergabung dengan sekte abadi keluarga Cheng karena akar roh mereka yang baik. Berkat kekuatan hidup yang diberikan Feng Hao kepada anggota klanceng, tingkat kultivasi mereka saat ini jauh lebih cepat daripada waktu lainnya di klanceng. Sebelumnya, tahap Naschen Sol hampir mencapai puncaknya. Tapi sekarang, budidaya tetua klanceng menunjukkan tanda-tanda menerobos ke tahap formasi jiwa. Ini hampir merupakan lompatan kemajuan. Jika diberi waktu, menjadi kultivator yang melewati kesengsaraan tidak akan menjadi masalah. Sedangkan untuk klan lainnya, keseluruhan budidaya mereka telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa klan Cheng secara bertahap menjadi pemimpin klan budidaya kuno di Gunung Hua. Sedangkan untuk keluarga Zhou, setelah kematian kepala keluarga Zhou, Zhou Tong, keluarga Zhou nyaris tidak dapat bertahan hidup. Untungnya, mereka mendapat dukungan dari protos, sehingga mereka tidak sepenuhnya terhapus dari muka bumi oleh klan budidaya kuno lainnya. Berita kedatangan Feng Hao di kota kuno keluarga Cheng menyebar dengan cepat. Berita itu bahkan sampai ke telinga kepala keluarga Cheng, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan di Gunung Leluhur keluarga Cheng. Patriar klan Cheng tahu bahwa berkat bantuan Feng Hao, klan Cheng bisa mendapatkan keberuntungan mereka saat ini. Oleh karena itu, dia menghentikan terobosannya, membuka kamar batu, dan keluar untuk menyambut Feng Hao. Tetua klan telah tiba. Sebuah suara bergema dari langit di atas kota kuno klan Cheng. Kemudian, seorang tetua klan Cheng muncul di awan keberuntungan, tampak seperti seseorang dari dunia surgawi. Dikelilingi oleh anggota klan Cheng, Feng Hao tersenyum. Dia menangkupkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke arah tetua klan Cheng, yang basis budidayanya telah meningkat secara dramatis. Lama tidak bertemu, pena tua Cheng. Feng Hao terkekeh. Senior Feng, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Mengapa kamu datang ke klan Cheng hari ini? Jika aku telah mengabaikanmu dalam hal apapun, mohon maafkan aku. Kata tetua keluarga Cheng dengan rendah hati. Dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai junior, dan sikapnya penuh hormat. Anggota klan Cheng juga buru-buru membungkuk memberi salam. Feng Hao tersenyum dan menerima busur itu. Feng Hao. Tiba-tiba, suara yang terdengar merdu terdengar dari kerumunan. Feng Hao menoleh dan melihat Cheng Cheng terbang seperti kupu-kupu. Sekarang, temperamen Cheng Cheng bahkan lebih memikat dari sebelumnya. Tanpa kejeniusan klan Zhou, Zhou Kun yang mengganggunya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang hidup. Feng Hao meliriknya dan sedikit terdiam. Dalam waktu sesingkat itu, budidaya Cheng Cheng Dari tahap pendirian yayasan hingga tahap jiwa yang baru lahir, kecepatan kultivasinya bisa dikatakan menantang surga. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia menduduki peringkat pertama dalam sejarah. Kamu benar-benar mengejutkanku. Sudah berapa lama dan kamu sudah berada di tahap jiwa baru lahir? Feng Hao pura-pura terkejut. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu bakat seperti apa yang aku miliki? Cheng Cheng berkata dengan bangga. He he. Feng Hao tersenyum lega. Cheng Cheng memiliki keberuntungan yang sangat baik, dan dia berbahagia untuknya di dalam hatinya. Dia tidak melakukan kontak dengan banyak orang di bumi. Lebih tepatnya, tidak banyak orang yang menarik perhatiannya, dan Cheng Cheng adalah salah satunya. Tetua klan Cheng menatap Cheng Cheng dengan penuh kasih sayang dan berkata, sejak anak ini menerima perawatanmu, vitalitasnya tidak pernah berhenti mengalir. Tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Bahkan lelaki tua ini tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku-aku sangat iri dan iri gelombang. Anggota klan Cheng lainnya mengangguk setuju. Meskipun mereka semua telah meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat yang berbeda-beda, dibandingkan dengan Cheng Cheng, perbedaannya seperti langit dan bumi. Feng Hao mengangguk. Energi asalnya dipadukan dengan seni peremajaan ahli pengobatan klan Cheng dan intisari kodeks persenjataan ilahi. Tingkat kultivasi Cheng Cheng bukan hanya sekarang. Segera, pasti akan ada tempat baginya di antara para pembudidaya terkuat di bumi. Dia dapat meningkatkan budidaya banyak orang di bumi, tetapi mereka harus memiliki dasar dalam budidaya. Xia Silan, Xiao Lei, dan Liu Xiaofi belum pernah berkultivasi sebelumnya. Mereka sudah melewati usia terbaik untuk melakukan hal tersebut. Meningkatkan budidaya mereka secara paksa hanya akan merugikan mereka. Itu sebabnya Feng Hao tidak pernah mempertimbangkan untuk memberi mereka pencerahan. Sebaliknya, dia mengajari mereka metode kultivasi biasa dengan kristal emas ketekunan. Paling tidak, fisik mereka akan meningkat pesat. Momo ngomong, aku ingin tahu apakah senior Feng Hao punya urusan dengan klan Cheng kali ini. Jika ada yang bisa kami lakukan untuk Anda, jangan ragu untuk bertanya. Kata tetua klan Cheng dengan serius. Sejak penatua klan Cheng memulai pembicaraan, Feng Hao secara alami langsung ke pokok permasalahan. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang dunia abadi, penatua Cheng? Mendesis. Mata klan Cheng berbinar, dunia abadi adalah tanah suci abadi yang mereka impikan. Mereka berkultivasi tanpa kenal lelah, berharap suatu hari nanti mereka bisa naik ke dunia abadi dan bergabung dengan barisan abadi. Dari sudut pandang mereka, seorang ahli sekuat Feng Hao seharusnya kurang lebih adalah seorang imortal, atau bahkan lebih kuat dari seorang imortal biasa. Tetua klan Cheng merenung sejenak dan berkata, menurut legenda, dunia abadi berada di atas sembilan langit kita. Namun sejak roket dan satelit terbang ke langit, kami menyadari bahwa dunia abadi tidak ada di bumi, tapi di galaksi yang jauh. Jika kita ingin pergi ke dunia abadi, kita hanya bisa melewati kesengsaraan surgawi dan merasakan kekuatan penuntun dunia abadi. Feng Hao menganggup dan berkata, penatua Cheng bijaksana. Lalu, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang ras surgawi? Tubuh tetua klan Cheng bergetar. Dia tahu bahwa Feng Hao telah mengasingkan kejeniusan klan Jin dan memukul putra suci ras surgawi seribu bulu. Jadi ketika Feng Hao bertanya kepadanya seberapa banyak yang dia ketahui tentang ras surgawi, tetua klan Cheng memahami arti dibalik kata-kata Feng Hao. Dia segera berkata dengan serius, teknik budidaya klan Cheng diwarisi dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita dianugerahi teknik budidaya oleh klan kayu ilahi dari ras surgawi, sehingga klan kita memiliki koneksi dengan klan kayu ilahi. Klan kayu ilahi. Kalau begitu, tetua Cheng, apakah kamu tahu sesuatu tentang ras surgawi dibalik klan budidaya kuno lainnya? Feng Hao bertanya. Tetua klan Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah rahasia terbesar klan. Feng Hao menganggup dan berkata, saya yakin klan Cheng telah menerima undangan dari perusahaan panjang. Undangan apa? Penatua klan Cheng mengerutkan kening dan menatap seorang pria parubaya yang bertanggung jawab atas urusan klan Cheng. Cheng dong, beritahu aku. Pria parubaya itu segera melangkah maju dan berkata, melapor kepada tetua klan, perusahaan panjang akan mengadakan upacara penyambutan keabadian dalam dua hari. Pada saat itu, semua tetua dan perwakilan klan budidaya kuno di Hwaksia akan mengadakan upacara penyambutan keabadian. Untuk menghadiri perjamuan itu, upacara penyambutan abadi, hak apa yang dimiliki perusahaan panjang untuk mengeluarkan pemberitahuan seperti itu kepada semua klan budidaya kuno? Tetua klan Cheng mengerutkan kening, klan panjang adalah klan berusia seribu tahun, tetapi klan budidaya kuno tidak kalah. Bisnis mereka tersebar di seluruh Hwaksia.